Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtuber ada yang tahu dengan jenis tanaman liar seperti ini ini adalah merupakan salah satu tanaman herbal walaupun ini adalah tanaman liar namun tanaman jenis seperti ini ini banyak sekali manfaatnya terutama untuk kesehatan ini adalah merupakan salah satu tanaman liar ini saya menemukannya ini adalah tumbuh liar namun walaupun tanaman liar tanaman seperti ini tidak diragukan lagi manfaatnya terutama untuk kesehatan ini adalah salah satu jenis tanaman cincau sahabat youtuber ini adalah merupakan tanaman cincau liar atau cincau rambat yang mana tanaman cincau ini memang tumbuh liar kawan nah makanya kalau sahabat youtuber menemukan tanaman seperti ini sebaiknya jangan dibuang mungkin lebih baik kita melestarikannya atau kita menanamnya di halaman rumah dapat juga ditanam di pot atau dipoli bag namun dia harus di sanggak dengan salah satu penyangga karena ini adalah bentuknya yang mana kita tahu tanaman cincau ini hanya dapat dikonsumsi sebagai minuman saja dan memang sangat menyegarkan di kalah atau untuk pengobat haus atau untuk menyegarkan badan namun ternyata bukan hanya dibuat minuman untuk penghilang haus saja ternyata ternyata tanaman cincau juga dapat kita manfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit kawan salah satunya manfaat dari tanaman cincau terutama jenis cincau seperti ini ini sangat baik sekali untuk mengobati panas dalam kawan dapat mengobati panas dalam dan juga dapat mengobati untuk mengobati sakit tenggorokan karena disebabkan dari panas dalam itu dan juga dapat mengobati susah buang air besar dan juga dapat mencegah juga katanya ini dapat mencegah untuk mengobati panas dalam kawan yang lebih banyak lagi di lansir dari berbagai sumber tanaman cincau juga dapat mencegah kanker sahabat youtuber nah untuk mengolahnya mungkin kita sudah tidak asing lagi karena tanaman cincau dapat diolah untuk dibuat jeli dan dibuat minuman kita harus meremasnya terlebih dahulu beberapa lembar atau secukupnya dan seperlunya kita membuat minuman es cincau setelah kita remas sampai halus lalu kita saring dan kita buang apasnya dan dibiarkan beberapa saat sampai dia membekuk nah namun bukan hanya untuk dibuat minuman saja nah kalau hanya untuk mengobati panas dalam dan sakit tenggorokan atau susah buang air besar kita cukup merebusnya merebus daun cincau liat seperti ini beberapa lembar dan juga secukupnya setelah kita rebus menggunakan beberapa gelas air sesuai yang kita butuhkan lalu kita saring dan kita minum airnya nah mungkin beberapa kali sehari satu sampai dua kali karena tanaman cincau liat seperti ini juga hampir mungkin tidak memiliki efek samping kawan nah tanamannya seperti ini dia merambat nah sampai ini pohonnya ada di bawah ini sengaja tidak saya buang dan akan saya ini manfaatkan untuk barangkali suatu saat saya memerlukannya dan ini pun secara kebetulan saya menemukannya di saat saya sedang bersih-bersih kebun nah saya sedang berkebun menanam pohon papaya pohon cabai pohon ubi dengan lahan yang sedikit saya bercocok tanam secara tumpang sari di saat saat senggang sehabis beraktifitas nah dan ini secara kebetulan saya menemukan pohon cincau seperti ini karena pohon cincau seperti ini juga saat ini sudah hampir jalan juga ditemukan kawan makanya kita harus membudidayakannya bisa kita budidayakan kita tanam di halaman rumah dan jangan lupa menggunakan penyangga ini dia tumbuh dia merambat ke salah satu pohon kebetulan ini dia merambat ke salah satu pohon kawan kalau dia tidak menggunakan penyangga dia akan merambat kemana-mana nah jangan lupa sahabat youtuber yang mendukung channel saya dengan cara dengan cara mensubscribe channel saya mungkin kedepannya saya dapat lagi menginformasikan atau membuat video-video tentang tanaman herbal atau tentang tumbuh-tumbuhan liar herbal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat youtuber dimana saja berada mungkin cukup sampai disini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat terima kasih terima kasih